Kecelangan mau menimpa rombongan guru SD di Tasik Malaya, Jawa Barat pada Sabtu 25 Juni 2022 di Nihari. Bus tersebut terguling hingga masuk ke dalam jurang. Akibat kejadian tersebut, tiga orang dinyatakan meninggal dunia. Diketahui bus pariwisata tersebut mengangkut rombongan guru SD dari kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kabel Res Tasik Malaya Kota AKBP Azari Kurniawan melalui PJS Kasih Humas Ibda Jajang Kurniawan mengungkap kronologi kejadian. Jajang mengatakan bahwa bus tersebut membawa rombongan guru SD sayang Cikeruh Sumedang menuju objek wisata pengandaran. Total rombongan yang ikut berjumplah 55 orang. Namun saat di perjalanan, bus sempat oleng ke kiri hingga masuk ke dalam jurang. Bus terjun ke jurang sedalam sekitar 10 meter yang dibawahnya terdapat sungai di desa Manggung Sari, kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasik Malaya. Dugaan sementara kecelakaan terjadi lantaran sopir bus mengantuk. Tiga orang dinyatakan meninggal dunia, sementara belasan orang lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban meninggal maupun luka berat seluruhnya dibawa ke RSU Dr. Soekarjo, Kota Tasik Malaya. Sementara yang mengalami luka ringan dibawa ke puskes Mas Rajapolah. Bangka Ibu saat ini masih berada di dasar jurang dengan posisi terlentang seluruh ban berada di atas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.